Halo guys, selamat datang di channel saya Hendius P2 Kali ini saya berbagi pengalaman Ataupun sharing tentang Cara mengatasi aplikasi MyTelcomcell Lemot di HP Realme C25 Padahal paketnya ada, padahal tidak gangguan Padahal aplikasinya sudah Di update HP Lemot Oke langsung ke solusinya Pencet pengaturan, ataupun setelan HP Sampai di pengaturan Ataupun setelan HP Kita pencet kartu SIM Dan data seluler Ini dia kartu SIM dan data seluler Kita pencet Kemudian disini kita pencet SIM 1 atau SIM 2 Yang kita gunakan untuk internetan Disini saya menggunakan SIM 1 Kemudian disini kita pencet Nama, titik akses Kemudian disini kita pencet tambah Di bagian kanan atas Kemudian disini kita cukup Mengisi nama dan APN Yang lainnya biarin aja Untuk nama kita isi AH AHA Untuk APN kita isi AH juga AHA Cukup nama dan APN Yang lainnya biarin Kemudian checklist di kanan atas Setelah itu kita beralih ke APN Sampai titiknya berwarna biru Jika titiknya sudah berwarna biru Seperti ini Sekarang teman-teman aktifkan mode pesawat Agar sinyalnya hilang Ini dia mode pesawat kita pencet Kemudian matikan kembali mode pesawatnya Kemudian aktifkan data selulernya Nah, jika data seluler sudah aktif Jaringan 4G-nya sudah muncul Sekarang silahkan teman-teman Buka lagi aplikasi My Telkomselnya Maka aplikasi My Telkomselnya Akan bisa dibuka kembali Dan akan normal kembali Seperti biasanya Begitulah cara mengatasinya Sangat mudah gampang dan simple ya guys Oke, semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih sudah menonton Dadah guys Terima kasih sudah menonton